Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta jajaran yakni Kasat, Kasau, dan Kasal mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 1 DPR RI dan Perwakilan Kementerian Pertahanan. Rapat ini akan membahas tentang rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kegiatan pinjaman dalam negeri. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 1 DPR RI ini bersifat tertutup untuk umum tampak Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang semula dijadwalkan hadir diwakili oleh Mewakil Menteri Pertahanan M. Herindra. Diakui Panglima TNI Jenderal Agus Subianto rapat fokus pada agenda yang telah direncanakan dan tidak ada pembahasan terkait rancangan Undang-Undang TNI. Meski sebelumnya Wakil Ketua DPR Suf Midasko menyebut DPR telah menerima surat presiden atau surpres terkait RUU TNI. Sebenarnya sih masalah PDN ya, PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua. Karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif. Kemudian juga permasalahannya juga sangat komplek. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga. TNI ya, yang pertama kan tentang perpanjangan masa pungsiun. Kalau di Polri dengan di ASN itu sudah pungsiun itu sudah 60 tahun. Nah di kita di TNI kan baru 58, jadi kita samakan dengan instansi lain. Jadi untuk Bintara 58 pungsiunnya, untuk Perwira 60 tahun. Berarti untuk kelanjutannya RUU ini sejauh apa Pak? Ya kan masih, tidak. Tadi fokus untuk PDN saja.